Tantaran memaksa diri naik kereta api tanpa mengantongi tiket, seorang pria berinisial ZA, warga asal Kabupaten Sungai Liat, Bangka Belitung diamankan petugas. Pria paruh baya tersebut diamankan oleh petugas keamanan di Stasiun Kereta Api Tanjung Karang, Bandar Lampung, Sabtu, tanggal 11 September 2021. Video tersebut menunjukkan detik-detik sejumlah petugas keamanan bersama personel Brimopolda Lampung mengamankan pria yang sempat mengancam petugas. Upaya tersebut dilakukan, karena ZA memaksa naik kereta dari Stasiun Tanjung Karang, Kertapati, Palembang. Manager Humas PT. Kai Difre 4 Tanjung Karang, Jaka Jarkasih membenarkan peristiwa tersebut. Jaka menjelaskan, peristiwa itu terjadi di sekitar Stasiun Tanjung Karang, Sabtu, tanggal 11 September 2021, sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat. Namun setelah dijelaskan oleh petugas pambording, bahwa syarat naikka harus memiliki tiket melakukan rapid tes antigen dan vaksin. Sayangnya, lanjut Jaka Pria tersebut tetap tidak mau membeli tiket dan berontak memaksa naikka kualas tabas. Penyerahan ZA ke Dinsos lantaran pelaku diduga memiliki kelainan atau penyandang difabel. Selamat menikmati! selamat menikmati selamat menikmati